lanjut untuk pembahasan soal TKD BUMN, bareng Ibu Salamat yang terahli kita dari kita lulus sendiri untuk beberapa menit ke depan. Jadi, kita bakal start di jam 1.04 atau jam 13 siang hari ini. Oke. Mas Amas, soundnya belum... Suaranya. Suaranya belum masuk, Mas Amas. Oke, Kakak-kakak semua ini apa kabar nih dari daerah mana aja? Kalau boleh tahu boleh langsung typing di chatbox kira-kira dari daerah mana ada yang dari Onosobo. Saya dari Kota Depasi, Kak. Wah, dari Bekasi. Oke, ada Makassar. Halo, Makassar. Halo, Lampung, Jakarta. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke ada nih bukanya ya. Ada Iye, Purwokerto. Ada Gresik, Palembang. Wih, rame banget ya. Jadi... Waduh, 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 waduh. Wah, pada... Waduh, ada dari Taiwan Musa Lama. Ada dari Taiwan ternyata Musa Lama. Ada yang dari Taiwan? Waduh, wuh, nih hau. Wuh, nih hau. Nih hau, Ma. Hau, hau. Aduh, ada dari Taiwan. Aduh, keren sekali. Nanti kita ajak ngobrol yang dari Taiwan ya, Mas, ya? Udah ketimbun pun namanya. Kayak soalnya pada banyak banget nih yang chat hari ini, Bu. Wah, ada dari Medan juga. Halo dari Medan. Semarang, NTB. Dari mana lagi nih? Ada dari Bandung. Makassar. Oh, dari Taiwan? Siapa nih namanya? Muhammad Rizka Alva. Bibi. 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 Terima kasih. 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 Mungkin mungkin karena yang mengakses banyak ya. Ternyata yang mengikuti kita lulus Rp15.000 ya Mas Arham? Iya bener banget Bu. Jadi kemarin yang daftar sampai Rp15.000. Gimana enggak down nih servernya ya sekali. Bener. Rp15.000. Rp15.000. Kalau enggak karena terlalu banyak yang mengakses gitu. Kalau banyak yang mengakses kan jadi rebutan ya Mas ya. Iya bener banget nih Bu Salama. Jadi kebetulan kan TES kita tuh bisa diakses sampai besok nih Bu Salama karena emang lagi down. Jadi kita berakses sampai besok. Jadi buat kakak-kakak yang soalnya belum terbuka secara baik. Gambarnya bisa dicoba lagi nanti ntar sore ataupun termalam sambil belajar-belajar lagi kayak gitu Bu Salama. Nanti kita juga bakal bahas soalnya sama Bu Salama pastinya hari ini kayak gimana cara jawabnya. Kira-kira ada tips dan trik enggak sih dari Bu Salama untuk jawab secara cepatnya atau seperti apa. Nanti kita bakal kulit bareng nih bareng Bu Salama siang hari ini. Jadi pastikan hari siang hari ini boleh sambil ngopi atau sambil minum-minum teh boleh banget ya Bu Salama ya. Ini ada yang tanya kenapa sih gak bisa di SS di screenshot. Ya memang kita karena kita mengurangi apa ya pelagiasi. Kita mengurangi pelagiasi lagi dan tim aplikasi kita, tim IT kita itu banyak yang dari luar negeri ya Mas Arham. Mereka tim-tim IT internasional. Betul banget sih Bu Salama. Jadi harapannya soalnya memang bener-bener meskipun tryout gratis tapi soalnya premium ya Bu Salama ya. Benar, benar sekali. Betul, betul sekali. Mungkin ini dia lulus belum tahu juga kalau kita lulus itu kita lulus internasional itu memang kita lintas negara ya Mas. Benar, benar. Tim-tim kita banyak sekali yang dari luar negeri. Tim IT, tim marketing, kemudian tim apalagi ya investornya, terus hukumnya, lawyernya itu juga dari luar gitu. Banyak yang dari luar. Kayak banget ya Bu Salama ya. Tim IT-nya orang luar Mas. Banyak yang orang luar. Tim IT-nya. Ada yang dalam, ada orang Indonesia, tapi juga ada orang luarnya. Apalagi saya itu buat tim kita lulus. Thank you. Terima kasih Mas Krishna. Ini Krishna kayak ini ya. Kayak film Krishna itu yang dari India. Krishna, Krishna gitu. Film India, tumbar miri jahit, tumbar, tumbar miri jahit. Wah ternyata banyak pada on-cam nih ya Bu Salama. Oh iya, coba saya lihat, saya belum melihat. Coba lihat. Langsung pada off-cam, langsung pada off-cam. Ini namanya keren-keren, aku mau lihat namanya Berkat Harafe. Ada, ini siapa lagi namanya keren-keren ya. Ada Egi Hendrik, ini ada Miss Rotul. Ada Mbak Ana, Amalia, Hoi Rani. Aduh, keren-keren sekali namanya Hilda. Kok gak ada yang namanya kayak Salama gitu. Gak ada ya Mas Arham. Salama, Soimah, Markonah gitu. Kok gak ada ya. Iya Pak, pada semangat nih. Kayaknya salah satu yang open-cam juga ini ada Kak. Kayaknya panggilannya Kak Klan. Saat Klan ya? Gimana panggilannya nih? Lagi-lagi kerja juga ya Kak? Atau gimana nih? Iya, ada yang lagi kerja juga Bu Salama. Hari Minggu kerja juga. Wah, keren-keren. Menjemput rejeki demi ayang. Demi ayang. Kita bakal mulai ya Bu Salama nanti jam 1 tepat. Oke, oke. 5 menit lagi Bu, kita tunggu yang lain dulu. Oke, oke. Terus ambil sapa-sapa kali ya. Satu yang open-cam. Apa ya, yang... Yang dari Taiwan dong? Mas Arham, saya pengen tau yang dari Taiwan tuh mana? Bu Nihao. Yang dari Taiwan gak open-cam nih Bu? Kalau artinya Niwan jauh Wan. Kalau Cimpin ya Pak Cimpin. Waduh, ini ada Pak Berkat Harifat. Anaknya belakangnya gini-gini. Oh, itu tuh. Tangan anaknya apa? Tangan siapa itu? Jangan-jangan tangan ayang. Ayang bebeb. Aduh, Bapak bikin iri aja yang jombloan-jomblo wati. Jangan khawatir. Yang jombloan sama jomblo wati. Ini liat aja sambil diliat kamera-kameranya. Barangkali. Oke, oke, oke. Kita ngobrol satu kali dulu ya kali ya Bu Salama. Ini kayaknya seru nih Kak Hilda. Oh Kak Hilda Gala. Dari mana nih Kak Hilda? Bisa open mic Kak. Ya, halo. Halo Kak Hilda. Kak Hilda dari mana nih? Asal dari Raja kalau gue tahu. Itu dari Toraja. Ini di Toraja. Tanah Toraja. Aku bermimpi kesana loh Mas. Dengan liat apa itu rambu solonya keren sekali. Itu Tanah Toraja. Salam ya buat kelahiran Tanah Toraja. Aduh. Salam buat tanahnya. Buat airnya. Buat udaranya. Suatu saat saya ingin kesana. Aduh. Amin ya Bu. Gimana nih Kak Hilda tadi. Ngerjain TO nya gitu. Susah kah? Atau emang tadi belum sempat kerja. Soalnya emang belum bisa akses soalnya. Atau gimana nih Kak Hilda? Tadi sempat akses sih. Tapi jaringan bermasalah. Daun ya. Oh ternyata jaringan ya Bu. Kak Hilda ya. Iya. Internet itu bagaimana? Ditanyakan ya internet. Kenapa kalau susah-susah datang kepadaku? Datanglah kepadaku. Hai ko internet. Seperti orang Tanah Toraja belum ini Kak Hilda. Oke. Terima kasih Kak Hilda. Nanti Kak Hilda kalau bentar malam masih mau tes. Straight out nya masih bisa diakses ya Kak Hilda ya. Ya terima kasih Kak Hilda. Ada mungkin satu lagi kali ya Bu. Satu jam satu tepat. Kita tanya ke cowok kali ya Bu ya. Tadi sudah cewek kita ke cowok kali ya. Ada Mas Muhammad Prio nih. Halo Mas Prio ya panggilannya atau Mas siapa? Mas Prio dari mana nih Mas Prio? Bekasih. Wih di Bekasi? Iya. Gimana nih Mas Bekasi keadaannya? Wah panas Pol. Panas Pol ya. pindah ke Wonosobo aja lebih panas Wonosobo dingin tapi sekarang kemarin juga 38,8 hari kemarin Jumat pukul antara 12 sampai pukul 2 karena kan memang gelombang panas dari Australia memang sedang menuju Asia terutama Indonesia di Jawa di bagian selatan sama ini panas sekali karena gelombang panas dari Australia sedang menuju ke Asia mampir Banjar Masin oh Banjar Negara oh dia dari Banjar Negara tetanggaku dapet Banjar enak sekali bukasih panas Jawa Barat panas-panas ya Mas Arham ya kebetulan Mas Arham ini lagi di Makassar memang panas juga panas pau juga nih disini pake AC gak Mas Arham kalau di rumah? kalau di rumah pake AC kalau malam doang kalau siang sih pagi masa angin ya masih tipikal Indonesia banget nih bu pagi masa angin oh gitu Temanggong waduh Temanggong juga tetanggaku Medan lagi panas saya sering ke Temanggong dulu murid kita lulus Mbak Tutut itu ya dari Temanggong sampai datang ke rumah saya itu banyak sekali kalau gak salah sih anaknya Pak Sekdanya Temanggong Balembang Jambi Banyak temen nih banyak temen nih dimana-mana ya iya dong murid kita lulus kemarin yang di CPNS itu kan jutaan Mas seribuan juga yang lolos seribuan juga yang lolos bahkan dari Jambi yang bu dokter itu yang ada dokter itu banyak sekali sampai kita berteman sekarang di WA bahkan kemarin Lebaran dia sudah di Jogja mau kesin tapi macet gak bisa gitu Acah apalagi saya sering sekali di Acah Mas PGRI Acah di Acah sering terus yang universitas kemarin yang kita lulus bikin rotso universitas itu di Acah di Jambi terus dimana lagi Palembang Medan di USU kemarin UNY UI banyak sekali kita kemarin rotso universitas ya tapi ini dek lulus gak pada ikut mungkin ya soalnya belum kenal kita lulus kalau sekarang mungkin makin kenal iya Bu benar-benar jadi kayaknya pada ya gimana Bu udah jam 1 kayaknya wih udah jam 1 nih Bu kayaknya kita udah harus buka nih kayaknya ya Bu oke kita mulai ya boleh-boleh oke siapin pertanyaan adek-adek ya nanti kalau mau bertanya sama saya oke baik adek-adek semuanya mari kita mulai ya mari kita mulai terkait dengan pembahasan soal oke selamat siang semua adek-adek dari Sabang sampai Merauke semua semoga semuanya sehat walafiat tiada kurang suatu apapun tetap semangat meraih mimpi tetap semangat meraih mimpi karena yang mewujudkan mimpi kita adalah kita sendiri ya dan semoga hari ini jerih payah di lulus untuk belajar menjadi berkah yang baik untuk diri sendiri dan orang-orang yang dicintai baik kembali lagi bertemu dengan saya Bu Salamah dalam kelas online eksklusif webinar persiapan menuju tes BUMN tanggal 15 Mei 2022 tujuan webinar kali ini adalah membahas soal-soal soal-soal dengan grade yang tinggi tidak semua soal dibahas tapi soal-soal yang dirasa memang soal-soalnya itu soal hot atau soal higher order thinking skill mari kita mulai sebelum kita mulai di lulus siapa yang belum kenal saya ya aduh jadi sombong sekali perkenalkan saya namanya Bu Salamah akun instagram saya di at salma underscore abimanyu dan tiktok saya at salma underscore abimanyu juga hari ini saya memposting tapi kok gak FYP FYP ya tolong dong dibantu supaya FYP ini beberapa biografi saya saya penulis buku UKG tahun 2012 penulis buku Psikotest 15 kali bestseller kemudian penulis buku CPNS 4 kali edisi Gramedia ini bestseller juga ini juga bestseller ini juga bestseller ini yang terbit terakhir ini yang ini ini semuanya bestseller nanti kalau di lulus buka internet kemudian ke teks salamah penulis atau salamah abimanyu atau apa nanti akan melihat track record saya di google banyak sekali orang-orang menuliskan tentang saya sombongnya juga menjadi mentor CPNS dan psikotest sejak tahun 2012 dan menjadi mentor P3K sejak tahun 2019 serta sudah menulis 35 buku ber-ISPN dan merupakan buku mayor baik segera kita mulai kalau yang belum kenal kita lulus kita lulus adalah sebuah platform yang bergerak di bidang pendidikan untuk membantu para pejuang meraih atau mencari kerja atau memperoleh kesejahteraan baik mari kita mulai dari nomor 1 cuai ini adalah lawan kata lawan kata lawan kata dari cuai apa dek lulus lawan kata dari cuai adakah yang tahu cuai adalah ini artinya itu receh cuai itu artinya receh ya receh cuai itu receh ini sebenarnya kalau boleh saya jujur di soal-soal BUMN di soal-soal CPNS soal-soal yang berbentuk sinonim atau antonim itu adalah soal-soal yang bahasa indonesianya yang keluar itu soal-soal yang memang benar-benar kata-kata yang out of the box di otak kita maksudnya gini kata-kata itu tidak lazim kita dengar mungkin kita dengar bea cukai kan beda ini kalau orang mindsetnya salah seakanannya kayak cukai padahal cuai cuai itu artinya adalah remeh atau tidak penting atau tidak penting atau tidak berharga tidak berharga ini liatnya dimanakah KBBI jadi kalau nanti dek lulus mencari referensi sinonim antonim analogi verbal tolong carinya cari website yang resmi KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau cuai itu artinya receh tidak penting atau tidak berharga maka ini isinya adalah berharga sambil dirangkum kemudian ini analogi gunung bukit kira-kira apakah hubungan antara gunung dan bukit gunung bukit itu kira-kira adalah apa ciri-ciri gunung itu ada bukitnya maka disini ciri-ciri apa ada apanya nah kira-kira jawabannya apa coba dede dulu sambil menjawab di kolom cat balapan 1,2,3 cekrek wih banyak yang jawab eh ini bu tapi kayaknya seru kalau kita langsung open mic ya bu satu orang ya bisa bisa satu orang bisa boleh ya kita langsung kira-kira apa jawabannya kita pengen tahu kita random aja ya pilih ya bu gimana nih kalau dari kak Raina kak Raina kak Raina apa nih jawabannya kak Raina jawabannya B kenapa nih B karena di pantai itu umumnya ada pasir ini di pantai ada pasir ini titik-titik cirinya titik-titik ciri-ciri pantai ada pasir belum tentu tidak semua pantai ada pasir ya gak coba ciri-ciri yang lebih spesifik ciri-ciri kayak mungkin iya benar sekali seratus ya tepuk tangan semuanya untuk Mbak Raina benar sekali gelombang bagian dari gunung itu adalah ciri khas dari gunung maka ombak juga adalah bagian dari gelombang oke kita lanjutkan padi tikus pohon kelapa titik-titik padi tikus cari dulu analoginya analoginya apa hubungannya apa analoginya ya padi tikus ya apa kira-kira hama yang menyerang padi tikus hama yang menyerang pohon kelapa adalah apa hama yang menyerang pohon kelapa apa wit 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 hama yang menyerang pohon kelapa ternyata adalah kumbang 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 nana 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 dangdutan tarik mang mana tangannya di atas ayo semuanya oke jadi ini ini bercirikan ya biasanya di analogi itu akan selalu seperti itu bisa A berbanding B bisa A berbanding B berbanding C yang ditanyakan kalau ini A aksen ini B aksen ini sama dengan A aksen B aksen C aksen nah yang ditanyakan bisa ini pernyataannya soalnya ini 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 jawabannya bisa ini atau bisa kebalik jawabannya pertanyaannya ini ini yang ditanyakan sini nah kalau yang paling susah yang tiga tapi yang ditanyakan di tengah ini agak susah biasanya jadi ini yang ditanyakan ini kosong tapi ini isi semua yang ditanyakan sini gitu nah biasanya konstruksi soal nanti ada soal yang mudah sekali ada soal yang sedang dan ada soal yang sulit oke saya lanjutkan ya nah ayo sekarang hitung-hitungan hitung-hitungan ayo 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 yuk coba semuanya dikerjakan oke wih bu cepet banget pada jawab e bu hah pada jawab e jangan-jangan dapat contekan dari mas Arham ya waduh soalnya kayaknya pada udah kerja tryout kali ya bu ya makanya udah bisa yang menjawab yang sudah tryout kalau yang belum kan belum coba yang belum deh dibaca ada lima mahasiswa A, B, C, D dan E yang mengikuti sebuah seminar mahasiswa A dan B berasal dari fakultas yang sama A, B fakultas sama B dan E fakultas sama bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan kemungkinan posisi duduk mereka dalam satu deretan adalah berarti ini sama ini tidak boleh deketan nah jawabannya gimana nah ini adalah soal silogisme ini soal silogisme silogisme itu nanti ada ada tipe satu tipe dua tipe tiga tipe empat tipe lima kalau ini masih mudah biasanya kalau yang makin sulit subjeknya semakin banyak objeknya semakin banyak saya kasih contoh ada delapan orang di sebuah ada delapan orang berteman sangat akrab mereka memiliki hobi makan sebut saja namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I A, sangat suka bakso dan ini berbanding terbalik dengan E sedangkan E tidak suka mie ayam tetapi kesukaannya sama dengan B itu rumitnya seperti itu ini ada ilmunya ini ada ilmunya ada bagaimana cara cara mengerjakan silogisme itu dengan benar caranya gimana bisa lama ya belajar konsep silogisme karena bisa jadi bisa jadi nanti di tempat misalkan di tempat Mas Arham di tempat Mas Arham nanti akan keluar tipe pola 1, 2, 3, 4, 5 random ya bisa jadi yang keluar mungkin satunya 3 ininya 1 ininya 1 tapi bisa jadi di tempat orang ini keluar 3 ini 1 ini 1 ini keberuntungan masing-masing maka kalau berdoa itu gampang aja soal sesulit apapun yang penting kita bisa ya Allah semoga yang saya pelajari itu keluar di tes itu aja jadi kalau yang dipelajari keluar di tes kan mau gampang mau susah bisa karena apa bisa jadi soal itu mudah tapi orang nggak bisa mengerjakan soal atau sebaliknya soal itu sulit tapi bisa mengerjakan soal nah berarti disini ini yang ini nggak boleh deketan ya kita lihat ini A, D, E ini D sama E deketan A, B ini deketan E, C, D, A ini yang deketan yang mana ini ini yang deketan ini ini deketan ini deketan ternyata isinya adalah D benar tidak berdekatan ini silogisme ini masih soalnya masih mudah ya oke saya lanjutkan nah ini adalah logika angka soal logika angka ini gampang sekali sebenarnya jika 4AK plus 4 sama dengan 20 dan 3BK plus 3 sama dengan 9 maka A berbanding B adalah kan ini ditanyakan A berbanding B nah caranya gimana dek lulus kita cek dulu yuk 4AK plus 4 sama dengan 20 3BK 3BK plus 3 sama dengan 9 disini 4AK sama dengan 20 kurangi 4 3BK sama dengan 9 kurangi 3 4AK sama dengan 16 3BK sama dengan 6 AK sama dengan ini gimana AK 16 per 4 ya enggak maka K sama dengan 4 per A ini BK sama dengan 6 bagi 3 K sama dengan 2 per B maka isinya adalah kan disuruh mencari A ya ini 4 per A sama dengan 2 per B sama dengan A per B sama dengan 4 per 2 maka A per B sama dengan 2 gampang enggak siapa yang susah biasanya yang susah-susah itu pasti SMA-nya jurusan IPS kemudian kuliahnya jurusan bahasa yang enggak ada matematikanya gitu jurusan-jurusan yang enggak ada matematikanya ceklek jawabannya adalah 2 cering-cering kita lanjutkan di dalam suatu kelas terdapat 45 siswa setiap siswa memiliki kegemaran masing-masing 39 siswa gemar bermain gitar 20 siswa gemar bermain game online siswa yang gemar bermain keduanya adalah nah coba dia dijawab siapa yang bisa menjawab ini gampang sekali ya 39 dikurangi ek ini loh 39 ya plus 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 berapa ini ayo plus game berapa 20 ini loh 20 yang bermain game 20 tulisannya kok jelek sekali 20 dikurangi ek ditambah ek sama dengan 45 kan ini ya jadi 39 dikurangi ek plus 20 dikurangi ek plus ek sama dengan 45 45 dari sini analoginya bagaimana di dalam suatu kelas terdapat 45 ini 45 anaknya setiap kelas memiliki kegemaran masing-masing 39 siswa gemar bermain gitar ini kan 39 tapi kan gak tahu dikurangi berapa ya kemudian 20 siswa bermain game online siswa yang gemar bermain keduanya adalah ini pakai apa diagram fan juga bisa isinya adalah ini sama ini jadi ini satu 59 dikurangi ek sama dengan 45 min ek sama dengan 45 dikurangi 59 min ek sama dengan berapa ini mas arham 14 min 14 ek sama dengan 14 jeng jeng gampang kan tadi saya hitung satu menit tanda ngitungnya nomor 7 dua buah kubus panjang rusuknya selisih 5 cm dan luas permukaannya selisih 330 cm persegi panjang rusuk kubus yang lebih besar adalah titik-titik cm persegi nah coba deh di lulus saya minta di lulus ambil kertas kita sambil mencoba menghitung kita latihan mengukur sejauh mana sih kemampuan numerik kita sejauh mana sih kemampuan analogi kita silahkan saya beri waktu satu menit mas arham untuk mengerjakan siap bu siap ya silahkan kakak untuk cakar mungkin ya ditulis-tulis kali berapa nih jawabannya ada kata kunci ada yang udah jawab C aja nih bu iya bener tuh namanya kak ini kalau belajar pakai konsep sedikit bisa top top score seluruh Indonesia nih kak siapa ini kalau belajar dengan baik bisa top score seluruh Indonesia biasanya yang tertinggi seluruh Indonesia kalau yang di CPNS itu dia akan di up di BKD mungkin kalau ini BKN ya kalau ini akan di up di kementerian BUMN bisa jadi loh siapa tahu dapat hadiah bertuliskan mama papa wah seru banget nih ya bu kayaknya kayaknya boleh ngomong-ngomong dulu kali ya dikit ya bu sama bu yang tadi jawab cepet banget kak Lius ada kak Lius enggak nih yang bisa bisa open mic dan open cam ada nih aduh kak Lius nih mana nih kak Liusnya jangan-jangan kabur nih kak Liusnya oh kabur jangan-jangan takut aduh gimana sih mas araham mana nih oh ada nih bu ada orangnya oh tadi kepental ternyata tari ya bu atau ada kakak enggak sih yang bisa jelasin kira-kira kenapa nih jawabannya C oh mas Tommy nih ya mas Tommy nih mau bicara ya mas Tommy apa gimana nih mas Tommy raise hand mas Tommy mau jelasin jawabannya kah iya boleh kebetulan juga saya ikut kelasnya bu salamah thank you thank you silahkan mas Tommy ya kalau menurut saya sih saya memang belajar konsep itu sangat baik bu tapi ketika ibu mengajarkan konsep tersebut saya mengubah polanya jadi saya dapat konsepnya matang dari kita lulus terus saya coba inovasi sedikit jadi ketemulah jawabannya 8 bu kenapa karena kita langsung melihat aja konsepnya adalah oh seperti ini berarti kalau 8 kubus itu kan luas permukaannya 6 x S pangkat 2 maka kalau saya saya langsung pilih 8 di kuji jawaban 6, 7, 8 saya coba-coba satu-satu dan menurut saya yang paling dekat ada 8 jadi 6 x 8 pangkat 2 sekian 8 nya saya kurangi 5, 3 sehingga 3 pangkat 2 sekian dikalikan 6 hasil-hasilnya 3, 30 seperti itu yeee itu karena mas apa mas Tommy sudah sudah di otaknya itu konsep sudah matang tapi kalau konsep belum matang gak mungkin bisa seperti itu bener gak mas Tommy gak mungkin bisa ketika kita terjemahkan soal ini kalau konsep-konsep kayak bangun matematika numernya bisa ini kayak gini cuma setengah menit 10 sampai 30 detik itu mengapa bagi saya penting sekali belajar konsep kalau mas Tommy belum apal apa belum paham konsepnya ya kalau gini masih lama bener gak semoga besok mas Tommy juga top score ya amin top score kabari saya ya nanti akan saya up di media sosial jangan mas Tommy yang nge-up nanti sombongnya itu orang gitu biar bisa lama saya tag orang-orang yang julid sama mas Tommy harus menghadiahi diri sendiri dengan hasil yang luar biasa dan ekspektasi target kita gak boleh rendah kita harus memiliki target dan ekspektasi yang tinggi itu penting gitu loh karena kesempatan orang yang cerdas apa sih orang yang cerdas itu orang yang cerdas adalah orang yang mampu memaknai kesempatan dengan baik kesempatan hari ini tidak datang dua kali bisa jadi tahun depan ini kayak CPNS tahun depan kompetitornya lebih banyak soalnya lebih sulit karena ini tahun pertama menurut saya analogi saya ya karena BUMN mengadakan tes ini kan baru pertama kali secara secara umum ya bisa jadi soalnya kan masih tidak tidak sesusah besok tahun besok jadi tahun besok bisa jadi kompetitornya sangat banyak musuhnya banyak soalnya sulit maka tahun ini Anda harus lolos harus lolos dan itu top score waduh kalau top score dapat jadi yang bertuliskan Daddy and Mommy oke thank you Mas Tommy luar biasa sekali itu tadi Mas Tommy kalau Mas Tommy itu pakai smart solution tapi smart solution itu dengan catatan konsepnya sudah paham tapi kalau smart solution itu dijelaskan pada orang yang konsepnya belum mudeng ini mah tambah pusing nanti minum parameknya dua kali jelas gak bisa maka kita belajarnya step by step dengan konsep oke tadi yang punya Mas Tommy benar sekali itu pakai smart solution namanya ibaratnya gini lah kita mau belajar berhitung cepat kalau kita hanya belajar sempua perkalian sempua pakai jari jarit matika tanpa kita ngerti bahwa enam kali dua kali tiga itu tiganya ada dua itu susah kita tidak terkonsep gitu tetapi belajar jarit matika sempua itu ya matematika konsepnya harus matang maka sempua dan jarit matika benar-benar akan apa ya berefek sangat luar biasa tetapi misalkan kalau jarit matika dan sempua itu pinter tapi konsep konsep dasar matematikanya gak bisa ya dia pada soal-soal cerita dia gak akan mampu menganalogikan tapi dia akan mengerjakan soal yang numerik numerik itu gimana sih gini loh dua kali tiga dua misalkan gini dibagi enam ini numerik tapi kalau soal ini saya ubah menjadi soal cerita itu namanya bukan soal numerik lagi tapi numerasi jadi ada bedanya soal numerik itu berbentuk angka kalau numerasi ini soal numerasi ini soal numerasi Pak Menteri Nadiem dan Indonesia sedang sedang apa ya sedang mengubah sedang mengubah Indonesia berbasis literasi dan numerasi karena dengan literasi dan numerasi itu Indonesia warganya dianggap nanti bisa maju seperti Finlandia Amerika dan lain-lain maka sekarang bentuk semua asesmen di tingkat sekolah di tingkat manapun itu bentuknya literasi dan numerasi kalau ini numerasi tapi kalau yang numerik ada itu oke isinya kita anggap kubus kalau nanti yang pakai caranya mas Tommy itu luar biasa bisa itu luar biasa ini saya ngajarin dengan konsep yang tirik-tirik kalau guru S itu kan tirik-tirik kubus 1 kita sebut aja kubus 2 kita sebut Y X men Y sama dengan 5 ini kan 5 ya kan ini menjadi Y sama dengan X men 5 maka isinya disini adalah 6 6 X kuadrat dari mana 6 X kuadrat nah ini tambahannya kan ini juga 5 X tambah 1 X dikurangi 6 X pangkat 2 oh ini sisi ya sisi ya sama dengan 330 X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 555 ini bagi ini betul sekali Mas Tommy langsung tadi Mas Tommy dibagi maka X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi 10 tambah 25 itu sama dengan 55 disini X kuadrat dikurangi X kuadrat plus 10 X dikurangi 25 sama dengan 55 maka menjadi 10 X sama dengan 55 ditambah 25 10 X sama dengan 80 X sama dengan 80 bagi 10 jadi 8 tadi langsung Mas Hanuk ini kena ini langsung seperti ini dibagi ini cepat sekali yeee terima kasih Mas Tommy luar biasa sekali oke sekarang soal yang ini hasilnya 8 ya ini maaf ini hasilnya 8 ini hasilnya 8 oke sekarang adalah soal yang berbentuk pemahaman bacaan silahkan dibaca ya gak boleh pusing silahkan dibaca dengan waktu 1 menit ini Terima kasih. Terima kasih. Ini dek lulus, ini namanya soal pemahaman bacaan. Kemayang di trialnya, Bu Salamah kok soalnya agak beda dengan soal-soal trial. Sama seperti soal trial BKD atau BKN atau CPNS. Biasanya soal-soal trial itu berbeda. Soal trial itu kan menguji aplikasi. Jadi soal trial itu menguji aplikasinya. Apakah aplikasi itu usually-nya, apakah mudah digunakan oleh para penggunanya? Tapi soal-soalnya bisa jadi ada yang benar, maksudnya benar itu sesuai dengan tes, atau bisa jadi hanya sebatas trial. Karena kemarin kan soalnya ada soal yang keluar, gambar-gambar Indonesia, Indonesia yang suling dari mana, kan gitu, suling dari mana, kemudian ada gambar apa dari mana, terus soalnya juga A, B, C, D saja. Tidak pakai E. Tapi sih nanti saya akan menggunakan dua versi ya. Akan menggunakan dua versi. Versi soal, versi soal itu berdasarkan trial, satu soal, satu desain soal berdasarkan trial, satu soal lagi berdasarkan memang kisi-kisi TKD. Kisi-kisi TKD, sesuai dengan assessment yang ada. Nah, di soal pemahaman bacaan ini, ini menurut saya, kalau belajar matematika itu mudah. Tapi yang paling susah belajar ini, ini pernyataan yang paling mungkin. Nanti yang keluar bisa pernyataan yang tepat untuk paragraf satu, pernyataan yang tidak tepat untuk paragraf dua, opini yang sesuai dengan paragraf tiga, opini yang tidak sesuai dengan paragraf empat, atau misalkan ide pokok paragraf, kesimpulan, atau apalagi ya, ide pokok paragraf, kesimpulan, atau penggunaan PUEBI. Jadi misalkan penggunaan, di bawah ini adalah penggunaan tanda koma yang benar. Ada beberapa soal. Kayak soal-soal milik, kalau kita kuliah, mau kuliah itu ada gitu. Juga soal-soal di CPNS juga ada, karena SKD sama TKD kan hampir sama. Nah, apa yang harus kita pelajari? Kita harus mempelajari, misalkan bagaimana menentukan ide pokok. Kemudian bagaimana menentukan, katakanlah kesimpulan. Nanti ada yang tanya, gimana bu caranya membaca cepat? Kalau membaca cepat, itu dengan cara membaca memindai. Bagaimana membaca memindai itu? Nah, seperti ini saya ajarin. Membaca memindai, bacalah. Bacaan dalam nada dore. Jadi jangan seperti murid saya di SD. Anggota komisi sembilan, DPR neti prasetya mengkritik. Ini Anda nanti waktunya akan habis. Bisa jadi membaca segini 4 menit, 5 menit. Itu nanti nggak paham. Bagaimana membacanya? Membaca dalam nada dore. Seperti gimana? Anggota komisi sembilan DPR neti prasetya mengkritik terkait rencana penetapan kebijakan normal baru atau new normal yang dilakukan. Nah, cepat bacanya. Bu, tapi kan saya kalau baca cepat itu nggak bisa. Nah, berarti itu merupakan kelemahan Anda. Nanti di-ring, di-tata. Oh, soalnya misalkan desainnya, misalkan nanti sinonim, antonim, analogi ada berapa. Saya yang paling bisa di mana? Saya yang sedang-sedang saja di mana? Saya yang paling nggak bisa di mana? Nah, dari ini, dari kompetensi diri, kita akan membuat apa? Strategi atau politik. Strateginya, oh, bagaimana saya akan mengerjakan ini dengan cepat. Karena ada sebuah analogi yang benar-benar saya terapkan seperti ini. Terkadang orang-orang itu belajar sesuatu yang sulit. Kalau kita belajar sesuatu yang sulit, waktu yang dibutuhkan lama hasilnya sedikit. Tetapi berbeda. Ketika kita belajar sesuatu yang kita sudah paham, rentang waktunya lebih pendek, hasilnya lebih tinggi. Nah, itu sebuah kunci juga. Jadi belajar itu pakai teknik, pakai strategi. Mau belajar, mau nanti kita menaklukkan pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada kita. Ini perlu strategi. Orang-orang cerdas itu selalu strategis. Nah, strategis ini bagian dari kreativitas dan inovasi. Maka saya katakan, mengerjakan soal itu dibutuhkan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan strategi. Nggak hanya pinter. Saya punya sebuah cerita. Saya punya sebuah cerita. Ini bukan hoax. Ini benar. Boleh, dek lulus, tanya orangnya siapa boleh. Saya punya murid. Dia lima kali tes CPNS tidak lolos. Kemudian dia belajar sama saya. Ketika saya ngajarin silogisme, saya lagi paparan gini, dia keluar muntah-muntah dia. Saya tanya, kenapa, bu, kenapa? Saya kalau lihat matematika itu pusing, kepalanya pusing vertigo. Muntah-muntah beneran. Terus saya katakan gini. Kalau kamu, jenengan calabahasanya Induk Jawa ya. Kalau kamu ingin lolos, kamu harus bisa menaklukkan diri kamu dulu sendiri. Kalau mindset di otak kamu itu matematika sulit, ya selamanya akan sulit. Padahal kita akan selalu bertemu dengan matematika. Dalam konteks apapun juga gitu. Hari pertama, kedua, ketiga. Dalam kelompok lima, dia yang paling lemah. Paling nggak bisa. Kadang-kadang temen-temennya mencibir. Ketika, bu, selama itu saya belum bisa saya jelaskan lagi. Temen-temen itu ada yang satu pintar sekali. Kalau saya menjelaskan langsung bisa, menjelaskan langsung bisa. Tapi mungkin satu. Dia tidak berdoa dengan baik. Dia tidak prehatin dengan baik. Sementara saya bilang sama si orang ini, kamu untuk mengalahkan orang pintar hanya satu. Berdoa yang lebih banyak. Kalau dia berdoanya satu hari itu lima menit, kamu harus lima belas menit. Karena otak, otak orang tidak bisa kita kalahkan. Kecerdasan orang tidak bisa kita kalahkan. EQ orang tidak bisa kita kalahkan. Tapi kita bisa mengalahkan dengan strategi lain. Bagaimana caranya bisa membanyak berdoa? Kemudian dia mulai puasa. Puasa itu Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Puasa enggak, amalan-amalan dibaca. Ternyata dia sendiri yang paling lulus top score sewana sobo. PNS. Sampai akhirnya begitu dia diterima, yang ditelepon saya, puasa lama. Dia nangis. Dia nangis, saya ikut nangis. SKP pun sama. Akhirnya sekarang dia PNS. Dia sudah jadi PNS sekarang. Nah, teman-teman yang lebih pintar dari dia, lolos juga. Tetapi ternyata nilainya jauh. Artinya apapun fayakun. Allah itu maha pembolak balik hidup. Maha pembolak balik pikiran. Maha pembolak balik hati. Maka, menurut saya, kalau sekarang kita ingin lolos ada dua hal yang kita lakukan. Belajar sangat keras dan berdoa sangat ulet. Saya yakin Allah akan mengangkat harga derajat martabat kita dan kita akan lolos dengan izin Allah. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi, itu tadi sekedar motivasi supaya dilulus. Kalau belajar itu kan juga butuh motivasi. Karena belajar tanpa motivasi itu, belajarnya agak greget. Tapi kalau belajar disertai motivasi, itu akan greget. Dan ingat, jangan ada di zona aman. Tantang diri Anda. Tantang diri Anda, tantang otak Anda, tantang pikiran Anda, tantang hati Anda, tantang fisik Anda. Untuk apa? Tantangan yang benar-benar menantang. Dan harus tertaklukan. Contoh seperti ini, BUMN. Bu, itu kan literasi bacaannya panjang-panjang. Aku pusing. Kalau matematika, aku juga pusing. Yaudah, nggak usah tes. Ya nggak, baca matematika nggak bisa. Kemudian membaca, pusing. Nggak usah tes. Membaca itu tidak pusing. Kenapa pusing? Karena kita terbiasa ada di zona aman. Tidak pernah membaca pemahaman. Benar apa benar? Oke. Tip yang pertama. Tip yang pertama adalah, bacalah soalnya dulu. Kita lihat. Di sini ya. Setelah ada seperti ini, ini kita baca dulu soalnya. Oh, pernyataan yang mungkin terjadi. Pernyataan yang mungkin terjadi. Kira-kira di soal ini, ada nggak tip dan triknya? Kalau kesimpulan, kita bisa lah. Kesimpulan misalkan saya kasih kesimpulan. Cara mencari kesimpulan. Kesimpulan adalah tip triknya. Nanti kalau tersurat itu bagaimana, tersirap itu bagaimana, itu ada. Nah, kalau ini pernyataan yang paling mungkin terjadi, kira-kira kalau kita tidak membaca, bisa nggak? Dengan membaca keyword-keyword-nya saja. Tidak bisa. Karena ini soal hoax. Higher order thinking skill. Atau soalnya ini adalah soal persirat. Pernyataan yang paling mungkin terjadi berdasarkan artikel. Berarti ini harus membaca. Jadi, tidak semua soal harus kita baca. Tetapi bisa jadi semua soal harus kita baca. Tergantung apa genre tulisan dan pola soal serta pertanyaannya. Oke, kita lihat. Republika. Anggota komisi blablabla mengkritik terkait rencana penerapan kebijakan new normal yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya kebijakan tersebut dinilai terlalu terburu-buru. Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan kasus COVID-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda menurunnya yang signifikan. Data perselasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia, kata Neti. Menurutnya pemerintah jangan separuh-separuh menerapkan kebijakan new normal. Sebagaimana yang disampaikan WHO? Sebab WHO menyebut new normal hanya berlaku untuk negara yang sudah berhasil melawan COVID-19 seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara itu kita masih jauh dari kata berhasil. Kenapa justru mau segera menerapkan new normal ujarannya? Selain itu dirinya juga menyebut bahwa selama ini penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. Tidak jarang, kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat rakyat bingung. Seperti kemampuan tes corona yang rendah, kita juga belum melewati titik puncak pandemi COVID-19. Tapi pemerintah mau melakukan new normal, kan ini tidak masuk akal. Yang ada justru akan memicu gelombang kedua COVID-19, alias membuat COVID-19 melonjak ujarnya. Selain itu terkait panduan kerja non-normal yang dikeluarkan oleh Kementes, Neti menyebut bahwa panduan itu hanya mengurangi resiko terpapar. Tetapi tidak menjamin adanya penularan. Sebab resiko penularan bisa ditularkan oleh orang tanpa gejala. Terkait aturan SIFTIGIA adalah pekerja di bawah 50 tahun juga tidak tepat. Karena berdasarkan data dari gugus, pasien COVID di bawah 50 mencapai 47%. Jadi, di mana letak amannya, kata Neti. Terakhir, Neti mengatakan, Kementes juga harus memastikan adanya perubahan dalam semua pelayanan kesehatan. Dan bukan hanya untuk kasus COVID-19 saja. Hal tersebut dirasa sangat penting mengingat COVID-19 masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Seperti TBC dan DPD. Di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Ini harus menjadi catatan pemerintah. Tegasnya Neti. Berarti, isinya apa? Ini, Dek, lulus. Pernyataan yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi apa? Dari tadi itu, dari bacaan artikel itu, kira-kira yang terjadi apa? Kementes melakukan perubahan sistem pelayanan untuk semua penyakit. Betul enggak? Nah, ini, usah lama nanti kan waktunya habis. Kalau membaca gitu panjang. Ya, tadi itu fungsinya strategi. Soal mana dulu yang akan kita kerjakan, itu yang pertama. Tapi soal mana yang kita kerjakan, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kompetensi kita. Oke, selanjutnya. Gambar. Ini pencerbinan. Yuk, kita cek. Nah, kita cek dulu. Kita lihat. Berarti kan ini, kita cek satu persatu. Ini dulu. Ini di sini. Berarti kan ini isinya gini ya. Ini berarti benar. Ini benar, 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 benar. Sekarang yang ini. Yang ini. Yang segitiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh benar, kira-kira mana yang beda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini sama 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini bukan Jawabannya antara A, B, D Kita lihat lagi Kita lihat lagi Coba deh adik lulus menganalisa Dianalisa Ini lagi, ini 1, 2, 3 Kita lihat 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, 3, 1 Ini berapa? 1, 2, 3, 4 Ini 4 ya, 1, 2, ini 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Jawabannya pasti diantara B dan D Coba deh lulus cari Jawaban yang paling tepat mana? B atau D? 1, 2, 3 Wah banyak yang jawab B nih bu Banyak yang jawab B B apa D? B apa dodol? Pandai jawab B Bebek ya Nah, D lulus disini pakai teknik eliminasi Eliminasi itu kayak apa? Kayak saya tadi Jadi ini corek ini jelas bukan Ini cepat sekali Tapi kalau D lulus nanti ini dicekan ke ini Ini dicekan ke ini Ini dicekan lama Jadi pakainya teknik eliminasi seperti tadi Saya sebut tadi Ya benar jawabannya adalah B Oke, kita lanjutkan Ini dari jaring-jaring ke bangun Silahkan Ini agak rumit Ya bu, kayaknya seru lagi nih bu Kalau kita panggil satu orang lagi kali ya bu Ya coba-coba dipanggil satu orang lagi Ya karena tadi udah cewek nih bu Ya kita panggil cowok kali ya Berhubung yang rajin banget on cam Dan kayaknya perhatikan banget nih Dari tayu pembahasannya ada Mas Mas Abdullah Sani Halo mas Siapa mas Abdullah Sani? Iya Jangan-jangan murid saya ini Orang Manosobo bukan? Halo mas Bisa open mic? Mas Mas Arham Saya kecepatan gak ya Bicaranya ya Saya kayaknya kayak rel Oke Mas Abdullah udah open mic? Udah bisa ngomong mas? Oke, kayaknya Baru masalah di audionya mas Maaf mas Gak dengeran sampai sini Jadi Mungkin kesempatan yang lain dulu ya mas Kalau gitu ya Baik mas Kayaknya ada yang Open Risen juga nih Mbak Ya Mbak atau mas nih Kalau Maaf Kalau salah Muspita Nurdin Atau Siapa nih yang mau open mic? Boleh Kita langsung aja ya Soalnya udah Waktunya bakal lama nih Kalau kita gak Ada yang ngomong nih Ada yang mau ngomong? Aduh Kayaknya pada yang Harusnya pada semangat ya Ibu Salamaya Ibu Salamaya udah semangat banget nih Siang-siang Semangat 45 Dari jam 1 Sampai jam 2 Sampai berkobarlah Engkau di dadaku Iya-iya Bener ya Muspita Nurdin Maksudnya pada Harus Sambil nyanyi dong Yo ayo Yo ayo Yo dijawab Yo dijawab Dek Lulus semua Semuanya Mencoba Menjawab Agar Semua Bisa Menjawab Ceng-cereng Ceng-cereng Wah ada Mas Irvan nih Kayaknya bisa lama Yang mau open mic Halo Mas Irvan Oke silahkan Mas Irvan Halo Mas Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Mas Irvan Ya maaf ya Mas Bu saya gak bisa open Camp karena Pakai HP agak Kualitasnya kurang bagus Oh gak apa-apa Oke-oke Saya coba Bantu jawab nih Bu Kalau salah Mohon dikoreksi Yang pertama Teman-teman Saya lihat disini Sejauh saya belajar Saya ambil dari Poin Sisi depan Sisi depan Yang pertama Saya mau langsung Coba Yang menurut saya Benar aja nih Bu Di poin E Itu Kalau seandainya Kita Yang ada Bundaran Apa namanya ya Yang lonjong Seperti Tanda tambah Itu Kita Anggap dia di E Itu kita Anggap kita Berdirikan Yang Apanya itu Sisi yang bawah Tadi yang di atas itu Terus Kita Juga Naikkan Yang sebelah Kirinya Gimana ya Saya menjelaskannya Agak bingung Tapi saya Tapi saya Anggapnya Jawaban itu Ada di Poin E sih Maaf ya Kalau salah Kalau misalnya Ada kebenaran Mohon disampaikan Terima kasih Atas koreksinya Bu Siap Tuh Ternyata mengajar Susah ya Mas Irvan Iya Bu Benar Bu Mengajar bagaimana Supaya orang-orang Bisa memahami Konsep kita Itu memang Susah Nah Kalau jawabannya Mas Irvan ini E Ini E Kalau ini ya Ini kan ditaruh di atas ya Misalkan dilipat ke atas Berarti di atas itu Dia nanti akan Ini sisinya kan ini Berarti Ini ya Sisinya ini Terus kemudian Yang disini Yang disini Apakah ini Kan ini berarti Kalau ini disini Berarti yang disini Itu ini ya Benar gak Mas Aram Kalau jawabannya E Jadi kalau jawabannya E Ini kan dilipat ke atas ya Kemudian ini ke atas Terus ini kan numpuk Terus harusnya yang ini 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 Sisi ini Garis-garis Benar gak Kita logika Pakai logika Ini ditekuk ke atas Ini ditekuk ke atas Terus ini yang akan Akan disini Ini harusnya ini Bukan Bukan ini Berarti jawabannya bukan E Coba dicari lagi Mas Aram Yuk 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 Wah kayaknya Satu orang lagi kali ini ya Siapa nih Yang mau open mic Wah ada Kayaknya ada nih Mas Mas Alvi Banjarmasin ya Bener gak mas Boleh open mic mas Mas Alvi Halo mas Alvi Belum di open mic mas Bentar Oke Oke halo Halo Selamat siang Selamat siang Selamat siang Senang sekali bisa bergabung Sama Ibu Salama nih Seru Yeay makasih Mungkin langsung ke jawaban aja Kali Ibu ya Jawabannya apa Kalau dari saya sih Pilihnya A Bu A Oh A ya Kalau A Jelasnya gimana Ini Kalau A coba kita cek ya Ini kan disini ya Ini ini ya Kalau ini disini Berarti di atasnya ini Di atasnya harusnya ini Tuh Ini kan ke atas ya Ini ke atas Terus ini ke atas ya Berarti disampingnya ini Ini gak ini Ini terputar Terputar berapa ya Ini harusnya disisi ini Di sisi ini Di sisi ini Harusnya gak Bukan ini Ini tetep Di atasnya ini Ini Kalau diputar seperti ini Bener gak Iya betul Betul Jadi ini yang disisi ini Coba Dicoba lagi Ini harusnya Kalau belajar seperti ini Ada tekniknya Ini pakai kertas Pakai kertas kotak itu Kemudian Bikin jaring-jaring Karena soal seperti ini Mesti muncul Dari jaring-jaring Menjadi bangun Atau sebaliknya Dari bangun Menjadi jaring-jaring Dan Sulitnya soal Karena banyak ornamennya Banyak ornamen ini Tapi kalau misalkan Gak banyak ornamennya Soal ini mudah Ya Nah nanti Coba deh Ini difoto Kemudian dibuat Pakai kertas kotak Di rumah Ini dicoba Bener gak sih Kata Busalama Dicoba satu persatu Karena kalau ini Tanpa dengan do Tanpa apa kita coba Ini orang-orang Akan semakin Gak bisa Gak bisa Gak bisa Mempunyai Gambaran yang Komprehensif Mengenai Mengenai jaring-jaring ini Gitu loh Mengenai jaring-jaring Karena soal ini Pasti akan keluar Nanti kalau di BUMN Kalau tidak salah Dik lulus Mau naik pangkat pun Kayaknya tesnya juga ada Fit and proper tes itu ada Di soal-soalnya Juga masih seperti ini Jadi kita akan bertemu terus Dengan soal-soal Seperti ini Untuk jenjang karing Atau jenjang karir Naik karir gitu Nah ini Kira-kira Berarti ini bukan Ini bukan Sekarang di persepit Antara B, C, D Coba Coba Wah makin sulit ya Bu Iya Makin sulit nih Iya Bu Ibu Salama banyak banget Yang raise hand aku bingung nih Yang mau pilih yang mana Banyak banget Iya Pilih mana Ibu Salama pengennya siapa nih Ibu Salama Kalau Ibu Salama sendiri Oh sebentar Saya milih A, B, C, D, E, F Yang lahir bulan ini Yang lahir bulan ini Ada yang lahir bulan ini enggak Iya May Yuk langsung open mic aja kali ya Bu Langsung ya Supaya kita langsung Open mic aja Langsung open mic Ada yang open mic Jangan pada raise hand doang nih Open mic enggak Namanya kok Ini ada Ada Yang pake pramuka ini Siapa ini Saya juga suka sekali pramuka ini M. Al-Ihsan mas Ini orang pramuka Aduh aku suka sekali pramuka Saya pembina Sering sekali jadi pindamping Ini Ini waduh keren sekali pake pramuka Ya mungkin mas Mas Al ya Kayaknya namanya Mas Al Mas Al Mas Al Mas Al-Ihsan M. Al-Ihsan Ini pake pramuka Terima kasih Salam pramuka Salam pramuka Satyakuku dharmakan Dharma kuku baktikan Olalala Oke silahkan mas Iya kak Ini Juga cukup membingungkan Bagi saya nih kak Sebenarnya Awalnya tadi Sempat berpikir Jawabannya itu A Tapi ternyata Salah Jadi Setelah saya Perhitungkan kembali Melihat kembali Rasa saya Jawaban yang Mungkin juga benar Itu D kak Yeay Tengok tangan Mas Al-Ihsan Salam pramuka Benar sekali Salam Nanti Ini di foto D lulus Nanti semua yang ada disini Di foto Terus dicoba Nah fungsinya apa Mengkonstruksi otak Jadi kalau ini Berhimpitan dengan ini Kan ini nanti Berhimpitan Bersebrangan Nanti berhadapan Nanti dicoba Pakai kertas kotak Yang kayak anak es Itu gunting Nah ini akan Mengkonstruksi otak Dengan baik Karena ini akan melatih Secara tidak langsung Nanti akan punya Gambaran di otak Oh kalau bangun ini Berhimpitan dengan ini Akan ketemu dengan ini Nanti Kalau diputer 190 derajat Akan seperti ini Kalau madep ke sini Menghadap ke atas Akan seperti ini Konstruksi real Itu dengan percobaan Dan nanti dicoba ya D lulus ya D lulus dicoba semua Di rumah Karena ini Ini ilmu Karena kalau guru SD Itu kan ngajarnya Memang betul Step by step Ini sama Nanti kalau ini dicoba Besok keluar jaring-jaring Itu d lulus Akan punya konstruksi Konstruksi Oh kalau ini ditekuk gini Jadi otaknya jalan Tetapi sudah mencoba dulu Dengan banyak ornamen Dan ini selalu keluar Kalau tidak jaring-jaring Kebangun Ya bangun ke jaring-jaring Kemarin di trialnya Kan ada juga Tapi katanya Gambarnya Tidak bisa dibuka Semakin sulit Gambar Berarti yang ingin dicapai Itu semakin tinggi Artinya jabatan Dan lain-lain Semakin mudah soal D lulus Jangan ingin soal mudah Kenapa? Teorinya seperti ini Ketika soal mudah Semua orang bisa mengerjakan Maka kompetitornya rendah Tapi semakin sulit soal Kita akan sulit mengerjakan Tetapi Itu keberuntungan Bagi orang-orang yang mau belajar Dan kompetitornya itu sangat Maksudnya Musuhnya tidak banyak Jadi kalau saya Lebih menyukai soal sulit Karena yang menakbukan soal itu Mengeksekusi soal itu Supaya benar Itu sedikit Tapi kalau soalnya mudah Banyak yang bisa Maka rugi Karena apa? Ring Ringnya Ring peluangnya Semakin rendah Tapi kalau soalnya sulit Yang menakbukan kan susah Maka persaingannya Untuk mendapatkan Jabatan itu Atau top score itu Semakin kecil Jadi orang-orang yang Yang apa ya Yang memiliki Pemikiran tinggi Itu lebih menyukai soal sulit Karena tadi itu yang saya ceritakan Tapi kalau soalnya mudah Semua orang bisa mengerjakan Jadi nanti Ini kalau semua orang bisa mengerjakan Artinya ya Yang kita Yang kita perjuangkan Akan mudah diperjuangkan oleh orang lain juga Tapi kalau soalnya sulit Apa yang kita perjuangkan Akan sulit diperjuangkan oleh orang lain Jika Orang itu tidak memiliki Katakanlah Greget yang tinggi Seperti itu Oke selamat mencoba ya Di rumah ya nanti ya Oke silahkan Mas Arham Oke Bu Salama Kayaknya sebelum kita Di akhir sesi Bakal ke chat Nanti suar bareng Bu Salama Kita bakal ada Kejelasan dikit nih Tentang Apa sih itu Komunitas kita lulus Khususnya BUMN Bareng Mbak Nita Langsung Dari Team Connected Mungkin Saya bantu share screen dulu ya Bu Salama Boleh Boleh Aku share screen ya Bu ya Ya silahkan Baik Ya saya persilakan Kepada Mbak Nita Oke baik Terima kasih Mas Arham Dan Bu Salama Halo teman-teman semuanya Selamat siang Aku Nita Dari Connected FID Disini Aku pengen kenalin nih Ke teman-teman Tentang komunitas Pejuang karir BUMN Jadi teman-teman Setelah kita belajar Dan try out Bareng Bu Salama nih Tentunya kita juga butuh Tempat untuk sharing ya Untuk ketemu Sesama pejuang karir BUMN Nah jangan khawatir Teman-teman Karena kita Selain ngadain try out Kita juga sediain nih Wadah untuk Berjejaring dengan Sesama pejuang karir BUMN Namanya adalah Komunitas Komunitas Pejuang karir BUMN Komunitas ini sebenarnya Ada apa aja sih teman-teman Ada banyak hal yang bisa Teman-teman lakuin Di dalam komunitas ini Yang pertama adalah Tentunya ruang diskusi Antara Kita Dan para Pejuang karir BUMN Lainnya Di luar sana Yang mana Komunitas ini Sudah dihuni oleh Lebih dari 50 ribu orang Jadi teman-teman Jadi kalau teman-teman Pengen ketemu Sama teman-teman lain Bakal ketemu Di dalam komunitas ini Karena di dalam komunitas ini Teman-teman bisa Bertanya Tentang BUMN Atau tentang rekrutmen kerja Tentang loker Tentang apapun Hal yang berkaitan Dengan BUMN Teman-teman bisa Bertanya dan sharing Juga di dalam situ Nah selain itu Kita juga ada Upskill event nih teman-teman Upskill event apa sih Jadi upskill event Adalah Event-event Yang kita buat Untuk Menambah Skill dan kompetensi Teman-teman Guna untuk Mempersiapkan Rekrutmen BUMN nantinya Jadi Tiap hampir Tiap bulannya Kita akan selalu Ngadain event-event Seputar BUMN nih teman-teman Jadi Kita undang HR-HR Dari BUMN Ternama Kita datengin Kita minta Beliau-beliau Untuk sharing Teman-teman Langsung nih Gimana sih cara Tips Atau trick Biar bisa masuk BUMN Dan lain sebagainya Dan kebetulan Teman-teman Untuk tanggal 21 Mei nanti Itu kita juga Bakal ada Event besar Tentang BUMN Jadi kalau teman-teman Pengen ikut Gabung Ngobrol bareng HR Pertamina Nanti Setelahkan Gabung dulu Kedalam komunitas Pejuang Karit BUMN Di dalam aplikasi Kita lulus Nanti kita akan share link Webinarnya disitu Kemudian Sudah ada ruang diskusi Ada Upskill event Yang utama nih teman-teman Kita juga Nyediain info Lowongan Kerja Di BUMN Secara Gratis Dan dijamin Kevalitannya Jadi teman-teman Di luar sana Di platform lain Mungkin Atau di Sosial media Yang lain Itu Banyak info-info Locker Tentang BUMN Yang Tidak Valid nih Kebenarannya teman-teman Jadi ada yang Locker palsu Dan Nggak Sesuai sama Yang dicantumkan Di website-nya BUMN Nah itu Kita nggak bakal Ngeshare locker Seperti itu Kita bakal Ngeshare locker Yang udah jelas Kualitasnya teman-teman Jadi setiap locker BUMN Yang dishare oleh Agni Di dalam Komunitas kita lulus itu Akan Benar-benar Terjamin nih Kebenarannya Jadi teman-teman Nggak bakal Salah Lampar lagi Karena kita udah Kualitas itu Kemudian Teman-teman Yang paling utama Adalah Semua Fitur-fitur Dan komitas ini Bisa diakses Secara gratis nih Teman-teman Jadi teman-teman Tinggal aja Langsung download Aplikasi kita lulus Di dalam Playstore Kemudian Teman-teman Login Memakai emailnya Teman-teman Kemudian teman-teman Masuk Kedalam fitur Klik di kiri bawah Itu ada Ada fitur komunitas Nah Silahkan di klik Fitur komunitasnya Nanti akan Muncul tampilan Seperti yang ada di PPT Yang gambar kedua Nah Kemudian Itu teman-teman Bisa langsung cari Di dalam Di dalam Searchnya Itu komunitas Kejuang karir BUMN Nah Kemudian Teman-teman Klik Dan Nanti akan muncul Opsi untuk gabung Nah Ketika teman-teman Sudah klik gabung Nanti bakal Dipersilahkan Untuk mengisi Username Yang bakal Teman-teman Pakai Jadi teman-teman Bisa Memakai username Apapun Anonym Juga boleh Gak apa-apa Nama asli Juga gak apa-apa Silahkan Yang penting Teman-teman Sudah masuk Nah setelah Teman-teman masuk Sudah deh Teman-teman bisa Langsung Menikmati Konten-konten Yang ada Di dalam Komunitas Pejuang Karya BUMN Teman-teman juga Bisa langsung Nanya Sharing Apapun Tentang BUMN Tanya-tanya Tentang rekrut BUMN Itu silahkan Gratis Jadi Nah kalau Teman-teman Mau bikin postingan Itu ada di Gambar paling akhir Jadi teman-teman Tinggal klik Postingan Pojok Kanan bawah Biru itu Postingan Nanti akan ada Fitur Buat diskusi Buat Pertanyaan Dan buat Polling Jadi kalau Teman-teman Pengen pertanyaan Silahkan Klik Pertanyaan Teman-teman Tinggal typing Mau nanya apa Kemudian nanti bakal Di respon oleh Teman-teman Sama pejuang karir BUMN Lainnya Gitu teman-teman Jadi jangan khawatir Teman-teman Semuanya gratis Udah dapet Teman Udah dapet Upskill event Dan dapet Info locker BUMN Yang paling Tiga Kurang apa lagi Jadi langsung aja Download aplikasi Kita lulus Dan gabung Ke dalam komunitas Pejuang karir BUMN Oke Gitu aja Dari aku Mas Arham Semoga penjelasannya Cukup Mudah diterima Dan harap lagi Teman-teman juga Segera gabung Ke dalam komunitas Biar Makin banyak orang gabung Dan makin seru Kita main-main Di dalam komunitas Gitu Thank you Mas Arham Aku kembalikan Ke Mas Arham Thank you Mbak Nita Terima kasih banyak Atas penjelasannya Sangat keren banget Tadi aku udah Kepoin nih Mbak Nita Langsung di aplikasinya Langsung udah Ternyata udah 71 ribu orang Yang di komunitas Mbak Keren banget ya Wah Oke 70 ribu orang ya Iya keren banget Jadi pastinya gratis ya Soalnya tadi kan Kalau semua kan pada Udah tryout nih Di aplikasi udah pasti download nih Tinggal masuk aja ya Berarti ya Gratis dan tinggal masuk aja Gitu Oke Jadi langsung tinggal Buka aplikasi Buka komunitas Langsung masuk tuh Jadi Gak perlu bayar sama sekali Gimana lagi ya Bisa dapat info-info locker BUMN Ada di sana Kayak gitu ya Mbak Nita ya Iya Oke Mbak Nita Terima kasih banyak Atas infonya Sangat keren banget Semoga bermanfaat Untuk kakak-kakak semua Selanjutnya Kita bakal menjelaskan Tentang Nah kita mau menjelaskan Tentang Kelas-kelas yang ada Di kita lulus sendiri Jadi di kita lulus sendiri Kebetulan Ada kelas gimbal Atau live class sendiri Yang kami adain Untuk Bisa Harapannya Ngebantu kakak-kakak semua Untuk persiapan TKD BUMN Apa sih benefitnya Ada sesi tatap muka Ada mentorship Barang Ibu Salama Pastinya yang sangat keren banget Tadi menjelaskan Udah Sangat kompleks Dari materi Dan segala macamnya Latihan soal juga Pastinya ada Free test dan post test Ada juga gratis Try outnya Nanti aku spill Di next slide Dan juga ada Akses video pastinya Akses diskusi Barang mentor Asisten Mentornya juga Jadi bakal Latihan soal Dari sini sampai Jumat Akses soal yang Hot juga Akses materi Dan bebas Mengulang materi Di aplikasi Nah paketnya Paketnya apa Apa aja Jadi kita ada Berhubung udah banyak banget Yang bakal tes Nanti di Minggu depan Jadi tanggal 19 Sampai 24 Itu bakal tes Semua Jadi kita ada paket Kelas kilat Yang dua hari Kelas barang Ibu Salama Ada paket pro juga Yang tiga hari Dan terakhir paket gold Yang enam hari Jadi ini bisa menyesuaikan Dari tanggal tes Kakak-kakak semua Jadi tinggal disesuaikan Dengan kebutuhan Kakak-kakak semua Di sini Seperti itu Pastinya Kalau dari Arham sendiri nih Saraninnya Yang ambil pro ya Buat teman-teman Yang Kelasnya di Ujiannya tanggal 19 Seperti itu Oke Jadi ternyata Ada promo Promo nih Jadi buat teman-teman Yang datang hari ini Ikut webinar kita hari ini Itu ada promo nih teman-teman Jadi ada promo 15% Jangan sampai habis Soalnya Bulan lalu tuh 20% Jangan sampai ini Kurang lagi nih promonya Jadi harus banget nih Simpan kursinya Jangan sampai penuh Soalnya Dari Bu Salama aja Kelasnya udah mau penuh ya Bu Salama ya Iya Iya Udah mau penuh ya Bu Soalnya Kita tinggal berapa slot aja ya Bu Jadi pastikan Jangan sampai Kursinya Jadi harus banget Daftar hari ini Jangan sampai habis Jadi Kalau derah-derah sendiri Langsung saranin Untuk daftar Gimana sih daftar ini Arham Itu nanti kayak Mas Tommy itu Ngetungnya cepat Jadi tuh Kasih tuh konsepnya Banyak sekali Kalau yang udah ikut sama Bu Salama Nanti bisa Terpesona Deng-deng Deng-deng Aku Terpesona Karena materinya Waduh Gitu sih silahkan Mas Arham Ya jangan sampai Tiba-tiba udah Tutup aja Karena udah penuh nih Kelasnya ternyata Jadi harus banget nih Daftar sekarang Nah gimana Cara daftarnya Ada di link Di bawah Di komen Kolom komentar Ini ada paket Pilat Sisa 212.500 Paket Pro Hanya Diskon 254.150 Dan paket Gold Yang bisa disisil juga Ada 500 9.150 Kapan lagi nih Bisa kelas Barang ibu Salama Jadi persiapan diri Investasi diri Jadi harapannya Investasi Investasi untuk Mendidikan Dan bisa lulus BUMN tahun ini Kayak gitu ya Bisa lama ya Maksudnya Iya Bener banget Oke Kita lanjut Juga Nah Ada hadiah khusus nih Buat kakak-kakak semua Hari ini Jadi ada hadiah Jadi gak hanya kelas aja Kalau yang beli kelas Hari ini Jadi kita ada promo Selain promo Diskon 15% Kita ada bonus juga nih Yang pertama Dapat tryout gratis 30 hari Seribu soal Kapan lagi ya Bisa dapat soal Seribu soal TKD BUMN Dari HP aja Bisa langsung diakses Dan juga dapat Apa nih ibu Ternyata ada yang Baru nih ibu Dari ibu Salama Yaitu ibu Kelatihan soal Core Values BUMN Gimana lagi Bisa dapat Kelatihan soal Core Values BUMN Ya ibu Salama ya Keren banget Gratis ya Kemarin kita Buatnya aja Dua minggu soal itu Ya keren banget ya Tapi itu dikasih gratis Dikasih gratis Biar mereka punya Punya Gambaran Tapi sih Maksudnya Walaupun mereka punya Gambaran Tetapi secara tip dan trik Mereka kan gak Belum tau ya Soal-soal BUMN Core Values itu Yang mau keluar Seperti apa Gitu misalkan Kalau soal teoritis Seperti apa Soal yang Studikasi Seperti apa Gitu Gitu mas Wih ibu Salama Keren banget ya Jadi dapat Dapat kelasnya juga Jadi belajar malam Baru ibu Salama Dapat latihan soal Dapat layout juga Dapat E-book latihan soal Core Values Kurang lengkap apa ya Bu Salama ya Lengkap sekali Dan gratis lagi Dan bikinnya susah Soalnya dua minggu mas Kemarin Aduh Keren banget ya Bu Salama Kalau ternyata besok Udah full Wah sayang banget sih Kalau gak daftar hari ini Ya Bu Salama ya Duh Sayang banget sih Harus investasi Untuk masa depan Yang lebih baik nih Ceritanya Jadi kayak Investasi segini Dapat lulus BUMN Jadi menentu idaman Busa lama nih ternyata Tapi juga gini Mas Arham Ketika kita live class Kan banyak teman ya Kita sudah hampir 200 ya 200 orang ya Dan ternyata ketika kita live class Kemarin sampai jam setengah 10 Hampir jam 10 Dari jam 7 Sampai tenggorokannya Itu kering sekali Ternyata mereka Ya sangat Sangat antusias Sangat antusias Terus juga banyak sih Kisah-kisah inspiratif Motivasi Jadi mereka Bener-bener Tidak hanya belajar Tentang keilmuan dunia Tapi juga tentang Bagaimana sih Menghadapi kehidupan Yang keras ini gitu Seperti itu sih Mas Arham Keren banget ya Busa lama Jadi kayak Kan udah tau nih Tes BUMN ini Hancur pejuang Tes BUMN ini Bukan hanya fresh grad nih Orang-orang yang udah kerja aja Tes nih Jadi kita harus Dua kali lebih effort Lebih semangat Untuk belajar Jadi Ini tempat yang sangat bagus Untuk teman-teman Untuk bisa belajar Dengan lebih Lebih-lebih Jadi dua kali lakah Lebih cepat nih Daripada yang lain Kayak gitu ya Busa lama ya Iya Mantap banget Jadi nanti boleh dibantu nih Linknya Linknya boleh diklik Langsung linknya di chatbox Buat kakak-kakak semua Langsung diklik Klik Klik Langsung harus Join sekarang Kalau gak join Nyesel sih pastinya Oke Nanti Kalau dari kita sendiri Promonya tuh Sampai besok Besok hari Jam 12 Karena Malam harinya tuh Langsung kelas Bareng ibu selama lagi Jadi bakal ketemu Ibu selama Bakal soal Dan pastinya Bakal prepare Untuk betul-betul Nyiapin diri Untuk bisa lulus TKD BUMN Dan juga Bisa langsung Klik link yang ada Di kolom Dan juga Teman-teman yang udah Tengah tertarik Boleh langsung Transfer ke rekening Yang ada di layar kita Mas Arham Mungkin ditambahin Biar mereka paham ya Jadi kalau live class tuh Seperti ini Sebelum ada live class Dik lulus tuh dikasih soal Misalkan materinya Nanti malam Contoh nih ya Silogisme Nah sebelum nanti malam Melayu tes Belajar live class Selama 2 jam lebih Itu dikasih soal dulu Dikasih soal Soal Kemudian untuk mengukur Mengukur kemampuan Dik lulus semua Kemudian ketika Malam Itu bukan membahas soal Tetapi nanti adalah Membahas konsep Apa sih silogisme itu Kemudian tipe-tipe silogisme Kemudian contoh-contoh Soal yang freezy assessment gitu Jadi memang Bener-bener Kayak double Double apa ya Double Konsep Double materi Dan di siangnya juga Mereka bergabung Dalam grup apa Mas Arham WA Dan WA ini Banyak orang Dimana mereka saling Bertukar informasi Bertukar soal Saya dapat soal Ini dikerjakan bersama Jadi ibaratnya 24 jam belajar Sebenernya sih Cuma yang live Kelasnya itu Dua jam lebih lah Sama saya Gitu sih Jadi sangat 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 ini Sangat apa Sangat Sangat menyenangkan Dan sangat menguntungkan Bagi orang-orang yang mau Gitu sih Ya bener banget Bu Jadi kayak Dua jam bareng Ibu salamai Ibu salamanya Haus kitanya Dapat ilmu nih Oke Jadi Pastikan sekarang Harus di klik linknya Semua teman-teman Jangan sampai kelewatan Dan jangan sampai Kelewatan kesempatan Untuk belajar Bareng Ibu salamai Juga Yang sangat keren banget Jadi kayak harapannya Bisa Mengimprove diri kakak-kakak Semua Dan juga Mempersiapkan diri kakak-kakak Semua Untuk bisa lebih baik Untuk ada tim TKD BUMN Yang mulai tanggal 19 Ya itu minggu depan Minggu depan banget nih Minggu depan banget Jadi harus banget nih Persiapan dari sekarang Kayak gitu so far Oke mungkin itu Terakhir dari saya Ibu salamah Kita kayaknya langsung kembali lagi Ke sesi Question and answer Ya Ibu salamah ya Oke Siapa yang mau bertanya kah Aduh kenapa Sekarang tinggal 560 Di Yup Tadi 900 lebih Kenapa meninggalkan Aku Sedihnya aku Aduh Mungkin Anggap aja Positive thinking aja deh Bu bahas nomor 10 Nomor 10 itu tadi apa Nomor 10 yang terakhir Bu Oh nomor 10 yang ini Yang apa Yang apa Yang Yang Visual ya Tadi sudah saya jelaskan Nanti kalau di rumah Kurang puas Pakai kertas aja Dicoba Tadi Ya karena kalau itu kan gambar Tidak bisa divisualisasikan Digerakkan gitu Jadi agak susah Gitu Jadi nanti di rumah Pakai kertas potak Dicoba Itu saran dari saya Ada lagi mas silahkan Boleh deh Open mic dan open camp Ini nih yang open camp Mas Guntur Darmawan Waduh Ada Mbak Agata Sesah Pasti lahirnya di bulan Agustus Namanya Agata Agustus Musah lama langsung Dua aja kali ya Bu Kayak keren nih Mas Guntur sama Mbak Agata Ternyata jendosin orang Disini nih Bu Sebentar Saya sambil cas Ternyata ini Halo Oke oke Kita tunggu dulu ya Busah lama ternyata Laptopnya udah haus nih Laptopnya udah haus nih Jadi Kayaknya Busah lama juga Udah mulai haus nih Soalnya Ngomong beberapa soal tadi Cukup panjang banget nih Jadi Mungkin kita kenalan dulu ya Bareng Mas Guntur Halo Mas Guntur Mas Guntur Dari mana nih Mas Guntur Halo Mas Boleh open mic Halo Mas Dari mana Mas Halo Dari Bandung Oke Mas Guntur Boleh Mungkin kameranya Boleh agak mundur Atau memang Oke Mas Mungkin Mas Guntur Punya pertanyaan Apa nih Kira-kira bisa kita Dijawab sama Bu Salaman Baik Terima kasih atas waktunya Mas Ijin Bu Salaman Cuman Minta untuk diulang lagi Soal yang Empat akha Plus Empat Sama dengan dua puluh Cuman minta diulang aja Tadi sih Kecepetan Jadi sebelum tempat Kecapture Si cara-caranya Bagi itu aja Nanti bisa ini Di Youtube Mas Kan di Youtube bisa Di Youtube Jadi ini diulang-ulang Di Youtube bisa Tanya yang ini Yang agak menantang Aduh Aku tantang panco Mau gak Kalau tadi Kalau yang diulang Nanti bisa diulang Di Youtube ya Di Youtube Nanti kita ada kok Gitu Ya Di Youtube Diulang-ulang Bisa Youtube nya Namanya apa Mas Arham Tolong di ini Ya Youtube nya sendiri Udah ada teman-teman Kakak-kakak semua Di grup-grup WA Dan grup Telegram Ini diulang-ulang Mas Diulang-ulang Silahkan Mbak Agata Oke ya Mbak Agata silahkan Ya Mbak Agata mungkin Punya pertanyaan Mbak Boleh open mic dulu Mbak Oh masih ini Oke Ya Sebenarnya saya Boleh nanya dua pertanyaan Gak sih Sepuluh juga boleh Ini Mbak Agata kok kayak Nanti sih artis telenovela Iya Iya Rodrigo Mau kemana kok Rodrigo Silahkan Mau tanya apa Jadi saya mau tanya Soal yang Ini sih sebenarnya Saya kan rencananya Mau join ini Saya coba tadi Ke Whatsapp nya Tapi katanya kan Lagi di luar jam Jam kerja ya Di luar jam operasional ya Dan itu Jadinya belum dibalas Tadi takutnya Saya gak bisa join Karena kepenuhan Nantinya gitu Oh iya Mas Alham Tolong segera di-pack up Mas Alham atau Mas Amas Tolong lo dibantu Mbak Agata nanti After ini langsung kita chatan ya Oh iya Cie Cie Saya tadi udah ikut try out juga Cuman saya lupa Soalnya Soalnya dimana Soalnya coretan saya Agak berantakan Tadi ada satu soal Yang saya bingung banget Sama pembahasannya Pokoknya ada persamaan Kemudian dia sama dengan 13 Setelah saya lihat Pembahasannya Saya malah makin gak ngerti gitu Oh Memang benar Kalau matematika itu Kalau dijelaskan secara visual Sama dengan audio Visual itu beda Jadi kalau visual itu Hanya ada tulisan Misalkan gini ya Saya kasih contoh Misalkan kalau visual itu seperti ini Misalkan kalau visual itu seperti ini Nah Jadi misalkan Saya kasih contoh visual itu seperti ini Nah gini Ini visual namanya Orang suruh membaca sendiri Kalau audio visual Ada gambarnya Dan ada yang menjelaskan Gitu Nah berarti Mbak Mbak Agata mungkin Tipenya audio visual ini Audio visual Jadi nanti memang Memang apa Harus belajar gambar Dengan mendengarkan Itu kesimpulan saya Dari Mbak Agata Karena kadang memang orang itu Tidak paham dengan Dengan membaca Kok ini kok gak paham Terutama matematika Karena kalau matematika Gak dijelasin itu susah Bener gak Mbak Agata Bener Jadi kalau Kalau tulisan aja itu Diuruk-uruk Malah semakin bingung Tapi kalau nanti kayak tadi Itu saya corek-corek Kesini Kesini Itu orang kan punya gambarnya Lebih komprehensif Jadi jangan khawatir deh Nanti kalau ada soal-soal Nanti di screenshot aja Nomor berapa Nanti bisa ditanyakan Kepada tentor asisten Kalau nanti Mbak Agata Sudah join Mas Arham Mas Amas Tolong dibantu Ya Mbak Agata ini Saya tunggu di live class saya Hari apa ya mas Besok ya jadwalnya Hari Senin Selasa Rabu Kayaknya Senin Bu Jadi besok langsung Ketemu Ibu Salama lagi Besok materinya itu Kalau tidak salah Campuran ya Ada materinya Kayaknya matematika Dan lain-lain Karena yang kemarin Sudah core value-nya Sudah kemarin Sudah hari Jumat kemarin Tapi kalau nanti ikut Yang paket apa Yang materi core value Kemarin Tidak ikut Itu bisa mengakses videonya Juga materi Pemahaman bacaan Satunya lagi Materi apa ya Yang sama saya itu ya Saya lupa yang di awal-awal itu Materi apa Saya lupa itu Itu di awal-awal Ada beberapa video Kayaknya sudah ada Tiga video Itu bisa diakses Nanti Gitu Mbak Agata Ada lagi kah? Udah itu aja Terima kasih Thank you Iya ini Kayak artis telenovela Cantiknya kayak orang Ini artis telenovela Apa ya saya dulu Yang rambutnya gitu Suka pakai kacamata Itu beneran Saya kan korban telenovela Wah Salfok nih Ibu ya Salfok nih Karena kecantikan Gata nih Iya lah Ini dulu telenovela Kalau sekarang drakor Sekarang telenovela Udah gak in lagi Gitu sih Beneran ya Artis telenovela Saya lupa filmnya apa Karena saya apal sekali Maria Mercedes Apalagi Waduh Oke Mas Arham Mungkin cukup ya Boleh Bu Boleh Nanti kalau misalnya Ternyata ada yang Pengen nanya lagi Boleh langsung ke IG Ibu Salama kali ya Bu ya Iya Kalau IGnya Kita lulus juga bisa Kalau saya Biasanya pasti menjawab Saya pasti menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tapi Kadang cepat Kadang sedang Kadang lama Tergantung kalau saya Lagi gak sibuk Saya gercep langsung Tapi kalau saya lagi repot Ya agak menunggu gitu Baik di lulus semuanya Waktu telah berlalu Semoga di lulus Semakin memaknai Kesempatan sebagai peluang Yang harus kita Raih Karena peluang itu Tidak datang dua kali Teruslah Menjadi pribadi yang baik Teruslah berusaha Dan teruslah Mensukseskan diri Karena menjadi orang Independen finansial Akan dicari oleh orang lainnya Dan ingat Apalagi perempuan Jadi perempuan harus Independen finansial Karena apa Mampu menghidupi diri sendiri Dan mampu menghidupi Katakanlah Membantu orang tuanya Laki-laki pun sama Ketika menjadi independen finansial Dia akan mampu Membahagiakan orang tuanya Pasangannya Anak-anaknya Maka teruslah mencoba Sukseskan diri Anda Sukseskan diri Anda Dan teruslah Mensukseskan diri Anda Sesuai dengan passion Anda Selamat siang Wabilahi Taufiq Wa Lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you all Bye-bye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kakak semua yang telah hadir Selamat siang Terima kasih banyak kakak semua yang telah hadir Terima kasih banyak kakak semua Terima kasih